kembali lagi di rumput channel jangan lupa untuk like dan subscribe agar nanti bisa update seputar motor-motor terutama motor Matic ya yang selalu bikin masalah bikin gelisah ya pada kali ini ini ada kasus motor yang sering macet ketika macet itu sulit dihidupkan tapi kalau didiamkan nanti mudah sendiri nah cepat pas sudah tahu ya masalah utamanya karena hilang kompresi pertama kali dari businya ini saya cek kondisinya kayak gini ini kalau kotornya kayak gini pasti ini larinya ke bagian dari rekernya ya bus ini sudah saya diamkan selama dua hari dalam kondisi terbuka nggak kering-kering karena ini yang kering-kering adalah oli dan kerak-keraknya ini adalah kerak-kerak dari pembakaran oli yang bocor sebelum saya bongkar sebelum saya mengambil job ini dari yang bawah sudah ngeluh oli sering habis dan pula macet macetnya sudah dua kali yang kedua ini udah sambat nggak mau lagi macet hal yang sama jadi saya pun berpikiran bahwa Pak ini pasti saya kena sudah kena dengan kotornya pembakaran oli itu kerak-keraknya ini bikin ganjil tap nah prosesnya itu yaitu ketika pembakarannya itu nggak sempurna banyak oli banyak kerak-keraknya kerak-keraknya ini menyumbat bagian pada bagian ini kenapa ini bersih karena ini malah olinya saking banyaknya dan ini adalah kerak-kerak malah jika saya kena itu malah kondisinya itu malah bersih itu kerak-keraknya itu gampang lepas keraknya numpuk tapi gampang lepas ini kalau untuk saya kena sini bersih tapi baretnya ini ternyata juga parah ketika dibungkan burungnya itu burung itu adanya ini Hai gue baret suara musuhnya masih halus nih vario memang kebo ini sih walaupun kayak gini dia masih jalan tapi kalau untuk motor lain mungkin sudah macet sekre entah kenapa bisa sekuat nih untuk vario walaupun kayak gini baretnya motornya masih tetap jalan hanya cuma macet-macet aja garisnya dalam ya guys garisnya itu ya normalnya atas-bawah karena jangan raya sekernya atas bawah sekernya saya lepas dulu dari sisa olinya ini pun tinggal setengahnya padahal baru diganti seminggu yang lalu testimoni dari yang bawah ya katanya masih bagus itu mungkin disana ngeceknya kurang maksimal diganti oli tapi mungkin servisnya enggak servis semua ganti oli sama ganti apa hasilnya ya kayak gini mungkin harus perhatikan ketika ada keluhan sering macet apalagi durasinya sebulan dua kali itu harus serius menangani daripada macet di jalan ketika kondisi dibutuhkan sekernya parah ya ini di dalam ini saya juga kenapa kalau vario enggak ada suara nih kayak gini tapi kalau untuk bit wah yang kelata ini guys kalau vario enggak ada suara nih kayak gini dia bersih berarti dia malah kerak-keraknya numpuk langsung keluar numpuk langsung keluar kalau yang bagus dia keraknya tipis tapi stabil jadi kemungkinan untuk hilang kompresi itu sangat rendah yang menarik dari tutorial ini pasti yang ditunggu-tunggu adalah estimasi biaya ini untuk biaya nih gasket sil clap dan pura silsil yang lainnya itu kemungkinan sekitar lima puluh ribu lima puluh ribu pertama kemudian untuk shaker dan colter ini sekitar 160.000 berarti sudah 210 ya kemudian untuk oli mesin harus diganti oli mesinnya 46 mpx 156 kemudian tambah pula air radiator 20.000 176 dan pula untuk jasanya itu antara 200-300 untuk yang bengkel terkemuka kalau untuk bengkel rumahan ya seratusan ribu jadi kalau sobat masuknya ke bengkel rumahan mungkin sekitar 300.000 itu sudah bisa tapi kalau untuk ke bengkel resmi itu bisa sampai 600.000 ya karena bengkel resmi itu kan ya ada perawatannya lebih ya dengan fasilitas yang lebih kalau yang rumahnya 300 minim diminimkan bisa 300 tapi umumnya ya nanti sampai 350 sampai 400 selisihnya 200-300 ribu ya dan kemudian untuk perawatan selanjutnya kalau bisa untuk oli gak bisa jangan sampai telat ya untuk vario bit itu sekitar segitu lebih biaya nih tapi nanti kalau untuk Yamaha itu beda karena setiap sakernya rusak dia harus ganti buring di minimal untuk sepepatnya buring sama seker itu 400.000 masih masih belum perpak-perpak oli jadi minimal itu 500.000 sesuai 20.000 ya ya semoga keluhan sering macet itu harus diperhatikan kemungkinan sudah makan oli banyak kodisnya kayak gini beruntung karena ini vario karbu gak sampai macet sekernya enggak berisik seluanya halus tapi sering macet dua kali macet sudah cukup untuk menjustice ada kerusakan karena juga olinya berkurang secara signifikan semoga video kali ini bermanfaat robotik channel mantap